Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Oficial nah bagaimana keadaan teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat terutama kepada teman-teman pelamar CPNS, P3K Guru dan Non-Guru 2021 mudah-mudahan tetap dalam keadaan semangat selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos melewati ambang batas untuk CPNS di rankingkan dan seterusnya masuk ke SKB, di rankingkan dan nanti dinyatakan lolos lalu bagi teman-teman P3K Guru yang sudah melaksanakan ujian, selamat bagi yang sudah melewati ambang batas dan nantinya teman-teman akan diberi keputusan pada tanggal 24 lalu bagi teman-teman yang dinyatakan belum lolos teman-teman semua jangan patah semangat anggap saja kegagalan pada tahap 1 adalah langkah awal kesuksesan di tahap 2 mudah-mudahan di tahap 2 teman-teman diberi kelulusan nah pada kesempatan kali ini saya menanggapi berbagai pertanyaan terkait tentang adanya afirmasi afirmasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada beberapa kategori teman-teman yang mendapat afirmasi dengan nilai tambahan nah ini menjadi dilema kemarin setelah teman-teman melaksanakan ujian setelah melewati ujian bagi teman-teman yang sudah dinyatakan mendapatkan afirmasi baik itu sertifikat pendidik umur di atas 35 tahun disabilitas lalu bertanya-tanya kenapa kok tidak keluar nilai afirmasinya dimana dan teman-teman yang dinyatakan tidak melewati ambang batas pada teknis seharusnya ditambahkan dengan teknis akan melewati ambang batas akan tetapi di teknis tidak melewati ambang batas karena belum digabungkan dengan afirmasi nah apakah afirmasi ini hanya wacana ya sehingga teman-teman masih bingung dan teman-teman masih berharap sekali mudah-mudahan afirmasi ini benar-benar direalisasikan nah ada berita terbaru tentang afirmasi mengapa tidak muncul dan kapan afirmasi itu digabungkan dengan nilai teknis sehingga teman-teman dinyatakan lulus nantinya untuk pembahasan kali ini langsung saja kita bahas di channel Kang Ipul official namun sempurna lanjut kepada pembahasan kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini untuk mendukung lebih berkembang ke depannya sehingga terus memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada teman-teman semua dan tentunya bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan teman-teman teman-teman yang sudah mendukung channel ini teman-teman diberikan kesehatan diberikan keburkahan diberikan kelancaran sehingga pelaksanaan ujian teman-teman dinyatakan lulus baiklah langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini oke baiklah teman-teman menanggapi berbagai pertanyaan ya kegalauan teman-teman lalu kira-kira apakah afirmasi ini benar terjadi benar diberikan ataukah hanya wacana hari Senin hari Senin yang lalu ya itu sudah ada kabar atau pernyataan dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahayokumolo beliau mengingatkan nilai hasil-hasil kompetensi teknis dalam komputer asit tes atau CAT rekrutmen P3K guru 2021 merupakan nilai murni dari masing-masing beserta namun nilai ini belum mempertimbangkan nilai tambahan kompetensi teknis atau afirmasi nah tentunya teman-teman masih ragu teman-teman masih galau mengapa kok tidak langsung ditambahkan ya karena informasi sebelumnya nilai afirmasi ini langsung timbul pada komputer atau monitor setelah teman-teman melaksanakan ujian nah tapi nyatanya tidak jadi beberapa teman-teman yang mendapatkan nilai afirmasi yang sangat berharap sekali tidak timbul di situ ya terutama bagi teman-teman ya mungkin-mungkin teknisnya tidak melewati ambang batas nah akan tetapi apabila ditambahkan dengan afirmasi itu akan melewati ambang batas ya bagi teman-teman yang umur 35 tahun misalnya ketika selesai ujian diafirmasinya tidak melewati ambang batas lalu dengan percaya diri ya karena mendapatkan afirmasi ini apabila ditambahkan 35 tahun ke atas afirmasinya ya 15% nilai 75 maka akan melewati ambang batas ya yaitu contoh misal di guru kelas SD itu 320 nah teman-teman seandainya sudah mendapatkan afirmasi lalu ketika setelah ujian tidak melewati 320 pada kompetensi teknis tentu galau bagaimana ini tapi apabila ditambahkan afirmasi ini akan lewat ya atau melewati ambang batas dan ini adalah alasan menurut Bapak Menteri Pan-RB ya Bapak Cahaya Kumolo bahwa tidak langsung ditambahkan pada saat setelah teman-teman ujian dan itu adalah nilai murni nah itu adalah pernyataan resmi dari Bapak Menteri oke baik kita lanjutkan nah lebih lanjut ya berdasarkan ketentuan pemerintah menerapkan kebijakan afirmasi berupa penambahan nilai bagi beberapa kriteria pelamar P3 Kak Guru dengan nilai berbeda-beda nah nilai seleksi kompetensi teknis yang tertera pada layar ini teman-teman kecewabawai ya pada layar peserta setelah selesai tes adalah nilai murni ya bukan nilai yang ditambah afirmasi yang didapatkan masing-masing peserta dan belum mempertimbangkan nilai tambahan kompetensi teknis atau afirmasi sebagaimana penjelasan di atas kata Bapak Cahaya dalam keterangan tertulisnya hari Senin tanggal 20 bulan 9 jadi baru hari Senin kemarin ini pernyataan terbaru ya dan ini adalah jawaban dari kegalauan teman-teman kenapa kok tidak langsung ditimbulkan apakah hanya wacana dan ternyata menurut Bapak Menteri itu benar dan memang ditambahkan melalui proses ya perhitungannya melalui sistem proses komputer dan berdasarkan memang data dari Dapodik apakah memang betul teman-teman mendapatkan afirmasi lalu mudah-mudahan pada tanggal 24 itu sudah final kita doakan Bapak-Bapak Panitia Penyelenggara diberi pelancaran dalam bekerja sehingga hari tanggal 24 maksudnya itu tanggal 24 nanti pengumuman sudah keluar dan teman-teman dinyatakan melewati ambang batas setelah ditambahkan nilai afirmasi oke baik kita lanjut ya karena itu saat pengolahan nilai CAT seleksi kompetensi 1P3K guru nilai tambahan tersebut akan diintegrasikan atau ditambahkan dengan nilai murni yang didapat peserta saat ini tes seleksi kompetensi 1 ya untuk kategori peserta tenaga K2 ya tenaga honor K2 dan guru non-ASN yang terdapat di Dapodik sudah berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 September 2021 ini sudah dilewarkan ya ujian ini lalu setelah dilewarkan ujian selesai ujian itu maka pemerosesan nilai dan situ akan ditambahkan atau diintegrasikan nilai afirmasi oleh panitia nah pansel nas seleksi P3K guru juga sedang melakukan pengolahan nilai hasil seleksi pada saat pengolahan hasil tersebut nilai tambahan tersebut akan diintegrasikan atau ditambahkan dengan nilai murni yang didapat peserta katanya ini kata Bapak Menteri jadi teman-teman jangan galau lagi ya ini pernyataan resmi dari Bapak Menteri pada saat pengolahan hasil itu menjelang pengumuman tanggal 24 sampai hari ini kemarin disampaikan hari Senin sampai hari ini masih mengolah dan menambahkan nilai untuk diumumkan pada tanggal 24 ya teman-teman banyak berdoa ya mudah-mudahan tetap ditambahkan afirmasi tersebut karena ini adalah pernyataan resmi kita lanjut nah selain itu maselna seleksi guru ASNP3K 2021 juga akan melakukan evaluasi dan pemetaan hasil-hasil tersebut secara nasional yang memaparkan ketentuan lengkap kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K guru tahun 2021 ya antara lain nah yang pertama peserta yang memiliki sertifikan pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis ini sudah tentu teman-teman sebagian besar sudah memahaminya ya karena teman-teman sudah mempelajari nilai kompetensi teknis maksimal 500 otomatis bagi peserta yang mempunyai serdik akan mendapatkan afirmasi langsung 500 yang kedua peserta yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis 15% dari 500 itu dihitung adalah 75 akan mendapatkan nilai 75 bagi peserta yang di atas 35 tahun nah yang ketiga peserta dari penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis yaitu sebesar 50 ya tambahannya oke kita lanjut peserta dari tindakan nilai dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis ini besarnya sama dengan teman-teman disabilitas itu 10% yaitu 50 jumlah nilainya tambahan nilai 50 pada kompetensi teknis oke yang kelima tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin 1 2 3 dan 4 berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis jadi kesimpulannya pada teman-teman yang mempunyai sardik itu mendapatkan afirmasi 100% yaitu 500 pada teman-teman yang melebihi usia 35 tahun ke atas itu mendapatkan afirmasi 15% atau 75 ya dari 500 lalu bagi teman-teman disabilitas itu 10% dari 500 yaitu 50 tambahannya lalu pada teman-teman K2 itu 10% juga itu dari 500 yaitu 50 dan itu ditambahkan ya pada saat menjelang menjelang pengumuman itu merupakan pernyataan resmi dari Bapak Menteri oke baiklah teman-teman semua itulah sedikit penyampaian ya atau lebih menjelaskan tentang pernyataan resmi dari Bapak Menteri ya Menteri PAN-RB bahwasannya untuk penaham bahan nilai afirmasi bukan hanya sekedar wacana dan itu memang betul-betul diintegrasikan kepada nilai kompetensi teknis teman-teman yang memang mendapatkan nilai afirmasi ya tentunya itu menambah ya ataupun menjadikan teman-teman yang awalnya tadinya galau ya terutama bagi teman-teman yang mendapatkan afirmasi ini kabarnya sebelumnya kabar sebelumnya ketika teman-teman selesai ujian saja langsung keluar nilai afirmasi dan ternyata tidak begitu teman-teman lihat tidak lolos ambang batas pada teknis ya tapi teman-teman punya keyakinan seandainya ditambahkan nilai afirmasi maka teknis teman-teman ya akan melewati ambang batas dan ini adalah jawaban dari Bapak Menteri resmi hari Senin ya tanggal 20 bulan ini ya dan penambahan nilai afirmasi akan diintegrasikan secara ya atau berproses ya yang penting kita doa berdoa supaya memang diberikan lalu diberikan kelancaran kepada Bapak-Bapak Panitia pelaksanaan P3K ini ya di pusat untuk lebih ya diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan untuk menyelesaikan tugasnya sehingga pada tanggal 24 nantinya diberikan kelancaran pada saat pengumuman dan tentunya yang diharapkan adalah nilai afirmasi teman-teman betul-betul diberikan sehingga teman-teman dinyatakan lolos ambang batas mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya terus dukung channel Kang Impul Oficial dengan cara subscribe komen like tonton videonya dan share ya terbit terkurang saya mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya banyak terdapat kesalahan itu adalah murni dari saya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh daaah hey